Maulid Nabi Muhammad Maulid Nabi Muhammad, kadang-kadang Maulid Nabi atau Maulid saja adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Kata Maulid atau Milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Menurut keterangan dari Al-Makrizi dalam kitabnya yang berjudul Al-Hatad, perayaan Maulid dimulai ketika zaman Daulah Fatimiyah Syiah di Mesir. Mereka membuat banyak acara perayaan Maulid seperti Maulid Nabi SAW, Maulid Ali bin Abi Talib, Maulid Fatimah binti Ali, hingga Maulid Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali. Bani Fatimiyah ini berkuasa sekitar abad keempat Hijriah. Hal inilah yang menyebabkan kalangan ulama seperti Tajuddin Al-Fakhani dan As-Sahawi, murid Imam Nawawi berfatwa bahwa perayaan Maulid adalah bid'ah tercelah. Sedangkan menurut sumber lain, Maulid dikembangkan oleh Abul Al-Abbas Al-Azafi. Para ahli sejarah seperti Ibnu Halikan, Sib Ibnu Al-Jawzi, Ibnu Hatir, Al-Hafiz Al-Sahawi, Al-Hafiz Al-Syuti, dan lainnya telah sepakat menyatakan bahwa orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Sultan Al-Muzaffar. Namun juga terdapat pihak lain yang mengatakan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayubi adalah orang yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Sultan Salahuddin pada kala itu membuat perayaan Maulid dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa Perang Salib. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni Rahimahullah mengatakan Salahuddinlah yang menaklukkan Mesir. Dia menghapus dakwah Ubadiyun yang menganut aliran Koromito Batiniyah atau aliran yang jelas sesatnya. Salahuddinlah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Dalam perkataan lainnya Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni Rahimahullah mengatakan Negeri Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnah yaitu Salahuddin. Dia menempatkan ajaran Nabi yang sohi di kala itu berseberangan dengan ajaran Rafidah atau Syiah pada masa dia. Akhirnya ilmu dan ajaran Nabi SAW semakin tersebar luas.